Akun Twitter Polda Sumut membuat heboh masyarakat lantaran menyukai konten porno sesama jenis. Terkait hal itu, KB Tuhumas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyu dimenyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Senin 15 November 2021. Ia juga menjelaskan akun Twitter itu sudah diretas sejak 2020. Diduga peretaslah yang menyukai konten porno sesama jenis tersebut. Hadi kembali meminta maaf dan memastikan media sosial yang dikelola oleh Polda Sumut adalah Bit Humas. Dikutip dari Tribun Medan.com selasa 16 November 2021, dari informasi yang beredar, konten porno sesama jenis itu dibuat pada 11 September 2020. Meski sudah disebutkan Twitter Polda Sumut sudah diretas sejak lama, sejumlah pihak menyebut dan menilai penanganannya sangat lambat. Padahal petugas unit cybercrime di Treskrimsus, Polda Sumut, memiliki alat yang canggih dan mumpuni untuk menangkap pelaku peretasan. Dengan beberapa rekan-rekan yang menanyakan akun Twitter Polda Sumut, memang betul beberapa waktu yang lalu, sekitar 2020 itu, akun kita diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, dari pemeriksaan sementara, rekan-rekan admin kita, karena admin kita ini rata-rata polwan, mereka mengatakan bahwa tidak membuka akun tersebut. Tetapi kami pun juga terus mendalami, ada kemungkinan-kemungkinan lainnya terkait dengan akun resmi Twitter Polda atau Polisi Sumut yang dikelola oleh teman-teman Bidhumas. Saya menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi di beberapa media sosial. Polda Sumut Demikian informasi, kali ini terus saksikan kanal YouTube Tribunews untuk memperbarui informasi Anda. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!